hai oke guys welcome back to youtube channel ada selanian barbershop oke channel yang menyejikan tampuran rambut edukasi tutorial dan pewarna rambut hari ini kita sudah dalam kalian kita tuh rambutnya panjang bosku ya mau diwarnain mintanya warna brown hatta dengan basic rambut sebelum kita mulai videonya langsung kita cek kita pilih joss hai oke guys aduh ya ada yang keratin yang 12% oke langsung aja kita lihat basic rambut klien kita yang mau dikerjakan ini dia bosku ya oke oke bosku ya tuh ya iya iya nanti beli yang kecil ya iya beli yang kecil oke basic rambutnya ini bosku bisa kalian lihat sendiri dan kalian bisa terjemahkan sendiri ya Hai kira-kira bekas diapain aja nih rambut jadi bekas sekitar 8 bulanan yang lalu lah ya kurang lebih enam bulan lah ya tuh pertumbuhannya segini ini bekas diwarnain warna apa takbron takbron sebelum warna takbron warna warna hitam tahun lalu terus kamu warnain dua tahun lalu terus kamu warna makanya di bagian ujungnya nih bosku itu ya kadang mau masukkan nih batas pertumbuhan bakas rambut warna hitamnya nih jadi ini rambut ini rambut virgin ininya rambut bakas di semir hitam oke targetnya minta warna brunot kita usahakan kita coba ya kita bleaching dulu seperti biasa bagian akar pakai yang 10 volt bagian batang yang pakai yang 40 volt Oke bos ya langsung aja kita eksekusi joss kita klik di kasih telah menonton! Terima 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 kasih telah menonton! Kita fokus di bleaching aja ini ya Joss Oke bosku Nah bisa kalian lihat nih hasil bleachingan kita ya Ini sudah yang kedua ya Sudah kita timpa Tadi yang pertama itu harusnya bleaching itu di bagian bawahnya aja dulu Baru dorong ke atas Ini bleaching langsung dari atas langsung ke bawah Dan akarnya tetap gak usah dikenakan ya Karena akarnya ini pada saat kalian proses Meles pembericingan di bagian batangnya aja Nanti dia pasti bakalan meresap sendiri Meresap sendiri Biarpun gak dioles tapi tetap meresap sendiri ya Oke ini lagi kita diamkan Sudah kita oles lagi Cuma di bagian ujungnya aja Bagian atasnya gak usah lagi di ujung Setelah itu karena ini target warnanya Warna brown knot Bagian akarnya kita bikin lebih gelap Otomatis stone bleaching ini harus kita naikkan lagi Naikkan lagi dengan cara kita bikin sampo racikan warna Oke supaya level bleachingnya lebih naik lagi Oke maksudnya ini lagi proses pendiaman Nanti kalau sudah mulai dicuci baru kita bikin sampo warnanya ya Oke jos Oke bosku saatnya kita bikin sampo warna ya Oke seperti biasa kita siap disini sudah siapkan Tiga warna ya untuk sampo warna Untuk mengangkat level bleachingannya Supaya bleachingannya itu lebih mantap lagi Kita ada tiga warna Yang pertama adalah 12.1 Kita bikin disini 10 gram saja 10 gram ya Wah banyak ini 15 gram ini 15 gram ini Nah 15 gram ya Oke lah gak apa-apa Itu kita nolkan lagi pakai ter Terus yang kedua adalah 12 Eh 12.1 Light as blue Kita bikin sepul Kita terkan lagi Terus pakai 3.0 ya 3.0 nya 2 gram saja 3 gram bisa juga Tuh ya Wah 2 gram Oke bosku Pas ya Sudah Setelah itu kita kasih Peroxid Peroxidnya banyak-banyak saja Peroxidnya biasanya misalnya kali 3 Misalnya kali 4 juga gak apa-apa Karena ini sifatnya hanya untuk sampo warna Untuk Ngangkat level bleachingan ya Intinya menghilangkan warna kuning Warna kuningnya itu hilangkan Tadi berapa Tuh Tadi kan 15 tambah 13 tambah 2 ya Ya cukup aja lah ya 78 Intinya kali 3 Lebihin gak apa-apa Oke sudah Kita terserahkan lagi Nah untuk sampo nya Itu sama seperti jumlah Peroxid ya Beda sama Warnanya Kalau warnanya kan Setengah daripada jumlah peroxid Nah kalau untuk sampo warna Sampo nya itu sama Kayak jumlah Peroxid ya Oh Gak apa lah Kurang-kurang dikit lah Daripada nanti Ke Kebablasan Oke Kita aduk dulu Setelah itu nanti baru Kita langsung Setelah diaduk Kita langsung bikin Warnanya Oke ya Kita bikin warna brown nut Oke bosku Jelasnya kita Aduk dulu Oke bosku Nah ini sudah Kita aduk Kita sudah aduk Nah sekarang Kita bikin Warnanya ya Kita siapin dulu Untuk warnanya ya Apa sayang Iya Kenapa Oke bosku Oke bosku Sekarang kita mau bikin Warna asnut ya Asnut yang ada di buku ini Siapkan buku sama Bolpennya Yang pertama Iya Iya betul Iya betul Yang pertama itu adalah 12.1 ya Tuh Tunggu sini Ah jangan Oke bosku Nah ya Untuk warna asnut Atau asnut Warna brown nut Warnanya itu kita Kalau yang ada di buku ini Kan pakai warnanya Warna asnut Terus Kita tambahin lagi Nanti pakai 12.1 nya 5 gram saja Oke Untuk warna asnut ini Warna 12.1 Warna brown nut Warna 12.1 nya 20 gram Elang sini Nah 20 gram Belum 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 Satu gram Satu gram Oke ya Set Pencet Ya Pencet Wuh bintar Wuh bintar Sayang Nah Oke Terus yang kedua Itu adalah 8.4 8.4 nya 20 gram Iya 20 gram Belum 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 Nanti aja Nanti 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 Satu gram lagi Wah Kelebihan satu gram Nggak masalah Kita nolkan lagi Elang disini Elang disini Disini aja Abang disini aja Abang disini Sinjul Terus yang ketiga adalah 635 635 nya 10 gram 635 635 nya 10 gram Nah Kalau kehabisan 635 nya Kalian tinggal mix aja Sama 835 Nggak apa-apa Tuh Ini 635 nya 10 gram Oke Kelebihan lagi 1 gram Nggak apa-apa Kita nolkan lagi Dan yang terakhir adalah 3.0 nya Itu 10 gram Apa-apa Ah kelebihan lagi Kelebihan satu gram semua Oke Nah Kalau untuk warna brown nut Itu adalah Dari warna asnat Yang ada di buku Sini Dari warna asnat Yang ada di buku Tinggal kalian tambahkan lagi aja Pakai 12.1 nya 5 gram Oke Kita tambahkan lagi 12.1 nya 5 gram Elang mau cari apa Elang mau cari apa Nah Bosku Oke Jadi total warna yang terkumpul Disini adalah 65 gram ya 65 gram Untuk jumlah peroksitnya Kali 3 Oke Kita tuangkan dulu Tapi Tapi keren Oh ya keren sekali Nah Peroksitnya Kali 3 ya Jadi 63 65 Kali 3 Berarti Pagi aduk-aduk 200 gram lah ya Kurang lebih Oke Karena kan tadi kita Perlebihan terus Yang raciknya Kita geduk dulu Oke Terusku Tunggu-tunggu Belum Oke Nah ya 200 gram Setelah pakai Peroksit yang 10 volt 200 gram Baru kita tambahkan lagi Sampo Sampo ya Itu Setengah Daripada jumlah peroksit Berarti samponya 100 gram Sampo ya Oke Ah udah kurang sedikit Gak apa-apa ya Oke bosku Ini sudah kita campur semua Tinggal kita Kocok Seperti ini Elang 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 mau kocok-kocok Elang kocok-kocok yang kecil ini Elang kocok-kocok yang kecil ini Kocok-kocok Nah bosku ya Kita aduk-aduk Seperti ini Jangan diaduk Pakai itu aja Di kocok kayak gini Kayak papi Oke bosku Kita kocok dulu ya Terus banyak yang pada nanya Nggak di DM IG Nggak di Tiktok Mangkoknya beli Dimana ya Ini mangkoknya Kalau yang merah ini Saya dapat Dari Pada saat proses pembelian Produk L'Oreal Cet L'Oreal Saya dapat mangkoknya Seperti ini Sedangkan mangkok yang kecil ini Banyak dijual di Shopee Kalian tinggal nah Dipoto aja Atau di screenshot Terus kalian Cari di Shopee itu banyak Oke bosku Kita aduk dulu Sampai merata ya Baru kita langsung Cuci rambut kakaknya Dan langsung Di aplikasikan Sampo warna dulu Proses pengaplikasian Dalam keadaan pasar Dan dalam keadaan Duduk di gursi Oke jangan di waspak ya Joss pokoknya Itu And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things You've never shown There are the things I want to know Secrets die In your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I never know But if you don't want to tell me now I guess I never know Okay bosku Nah Liatin ya Ini hasil Sampo warna kita Dari yang Tadinya kuning banget Sudah mulai agak As-as kayak gitu ya Nah ini Tinggal langsung kita Warnain aja Untuk di bagian akar Sama batangnya Ini langsung aja dulu ya Oles Nanti untuk yang kedua Baru kalian boleh Tambahkan 3.0 nya 5 gram Untuk di bagian akar ya Oke Kalian tambahkan Di bagian akar Pisahkan 5 kokoknya itu Kurang lebih sekitar 50 gram saja Oke bosku ya Joss mohonnya Kalian simak aja Untuk proses kewarnanya Sama seperti Proses penyampuan juga Tekniknya Pakai kucek Ya oke Joss mohonnya Apa Sama I never really know What's going on Look at me sometimes Like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things You never show There are the things I want to know Oke bosku Nah ini dia Ini udah masuk Tahap proses pewarnaan Yang terakhir ya Jadi melihat Dari hasil Pewarnaannya Ini warnanya Sudah bagus ya Jadi pewarnaan Yang kedua ini Kalian cuma cukup Boleh di Di bagian akarnya Yang kita bikin Kita campur lagi Dengan warna 3.03 gram saja Dari warna yang tadi Sisa warna tadi Kalian pisahkan Di mangkok terpisah Itu 40-50 gram Terus tambahin lagi 3.03 gram Terus oles Untuk di bagian akarnya Buat bikin tekstur Gradasi Atau seperti Kayak rambut Baru numbu Setelah itu Bagian batangnya Jangan diwarnain Bagian batang Sisa warna yang tadi Kalian tambahkan lagi 12.1 gram Aduk pakai sampo Pakai peroxide Terus Diaplikasikan nanti Pada saat dicuci Sama seperti Kayak pengaplikasian Sampo pada Waspac Oke setelah itu Dicuci Pakai kondisioner Sudah selesai Oke bos ya Untuk hasil akhirnya Seperti apa Kalian tinggal tonton Sampai habis Oke Penjelasannya Sudah saya jelaskan tadi Oke Jelas pokoknya Terima kasih telah menonton Talk to you And I'm the only one Who speaks It's all Things you never show There are the things I want to know Secret style In your heart So slow But if you don't want to tell me now I guess I've never known Here we go Turning all around Set to rise Okay bosku Nah ini dia hasilnya Nah ya Ini warnanya nih ya Ini gak kita pudarin bosku Ini kalau kita pudarin Warnanya langsung jadi Tapi biar aja lah Biar dia pudar sendiri ya Nanti ya Jadi Ini karena kita Pas dicuci tadi Tambahkan lagi Pakai 12.1 nya 5 gram Akhirnya Jatuhnya Lebih kayak ke Smoke brown Ya tuh liatin Sedangkan untuk Di bagian ujungnya Yang bekas warna Dark brown Nah ini warnanya Lebih Lebih ke Blonde ya Kayak bag Warnanya Kayak gitu Oke bosku Oke Mantep ya Ini kita Stellingnya Pakai Stellingan Wave aja Jadi keliatan Kayak besar-besar ya Curlinya Oke Hamburin Yang dipakai vitamin Di bagian ujungnya aja ya Jadi ini kita nyatoknya Pakai suhu 160 derajat saja Oke bosku Mantep ya Langsung aja ya Kita Review And even when you're next to me I feel like you are gone Oke bosku Akhirnya selesai sudah ya Montain kita hari ini ya Kita habis ngerjain warna brown Not dengan basic rambut Yang bisa kalian lihat sendiri tadi ya Basicnya Bekas Diwarnai dark brown Di bagian ujungnya tuh Lama banget kita ngerjain bosku 6 jam Bayangin Padahal salon gak terlalu rame-rame banget juga Cuman mau gimana lagi Kondisi rambutnya yang Susah banget buat di bleaching Tapi untuk hasil akhir Nah liatin ya Kalau dari jauh Seperti ini bosku Awas banget Warnanya cakep banget Kakaknya sampai bilang Wow Oke bos ya Itu aja Mudah-mudahan ilmu yang kita sharing hari ini Bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya Juga paling penting di share Oke bosku Itu aja Salam seterusnya Follow juga IG-nya Interesan Empire Bersop Juga di tiktok-nya Jangan lupa di subscribe juga See next video Bye-bye 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 Bye-bye